Pesok pengacara Rasman Arief Nasution akhir-akhir ini kerap menjadi pusat perhatian dan menjadi perbincangan publik di media sosial. Hal ini lantaran dirinya diketahui tengah berseteru dengan pengacara kondang berdarah Batak, Hotman Paris Utapea. Di tengah-tengah perseteruannya tersebut, kini tabiatnya selama ini pun perlahan-lahan terkuak. Salah satunya saat ia menjadi pengacara Evi Susanti, selaku istri dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Ujo Nugroho. Dalam Youtube channel Uyakuya TV, selasa 14 Juni 2022, Evi pun membeberkan perilaku Rasman Arief Nasution, selaku mantan pengacaranya tersebut, saat menangani kasusnya itu bersama sang suami kala itu. Saat dirinya dan sang suami terkena kasus suat, Evi mengaku pihaknya tengah kebingungan dan sulit untuk berpikir panjang. Lalu saat Rasman Arief Nasution menjadi pengacaranya, Evi pun membeberkan beberapa pengalaman kurang mengenakan yang dialaminya dari Rasman kala itu. Salah satunya Rasman Arief Nasution pernah melakukan tindakan pemaksaan kepada Evi Susanti untuk dapatkan sejumlah uang. Pada saat itu Evi Susanti ditetapkan sebagai tersangka, selama dua minggu tidak bisa dikunjungi keluarga dan belum dilakukan pemeriksaan. Saat itulah Rasman Arief Nasution meminta dirinya untuk menulis di kertas untuk meminta uang sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan uang 500 juta rupiah tersebut, menurut pengakuan Rasman ke dirinya akan diserahkan kepada Mabes Pori. Namun Evi Susanti cepat menyadari ada yang aneh dari permintaan Rasman Arief Nasution saat itu. Berasa ada yang janggal dengan permintaan Rasman Nasution kala itu, istri Gatot Pujo Nugroho itu pun menanyakan hal tersebut pada Rasman. Ternyata Rasman Arief Nasution benar-benar mendatangi keluarga Evi Susanti pada tengah malam. Rasman pun lantas menyampaikan surat tulisan tangannya kepada keluarganya malam itu. Karena dirinya tak bisa berkomunikasi dengan keluarganya, akhirnya uang itu pun diberikan kepada Rasman Nasution. Ternyata KPK pun mengetahui bahwa dirinya menulis surat kepada keluarganya untuk memberi uang 500 juta rupiah kepada Rasman Nasution. Sampai jumpa di video selanjutnya.